Seorang bocah berusia 7 tahun ditemukan meninggal di saluran pembuangan air dengan kondisi tertimbun tanah. Pelaku diduga adalah tetangga korban yang masih di bawah umur. Warga menemukan jasad tubuh seorang anak perempuan di bawah tumpukan batu di sebuah saluran pembuangan air di desa Mandangin, Sampang, Jawa Timur. Korban masih berusia 7 tahun berinisial AM. Saat ditemukan, korban dalam kondisi diikat dengan tali nilon. Sebelumnya korban yang tak kunjung pulang sejak Sabtu kemarin membuat orang tuanya cemas. Warga yang mengetahui korban hilang turut membantu mencarinya. Namun satu hari kemudian, keluarga mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Warga pun langsung menghubungi aparat kepolisian. Namun saat petugas tiba, warga sudah menggeruduk rumah yang diduga adalah pelaku pembunuhan. Namun dalam pemeriksaan, hanya satu yang menjadi tersangka, yaitu inisial AM 14 tahun. Ada pun modus dari tersangka AM ini yang umur 14 tahun, anak perempuan juga. Lima hari sebelumnya, nginep di rumah korban. Kemudian melihat korban menggunakan gelang dan anting, ada keinginan untuk memiliki perhiasan tersebut. Berdasarkan hasil olah TKP, pelaku berinisial NH yang masih berusia 14 tahun ini merupakan tetangga korban. Sebelumnya, korban menginap di rumah pelaku. Pelaku tergiur dengan emas yang dipakai korban. Pelaku menganiayanya hingga meninggal. Pelaku khawatir warga mengetahui aksinya. Ia pun berusaha menyebunyikan jasad korban. Kini, kasus pembunuhan ini telah ditangani oleh unit pelayanan perlindungan perempuan dan anak Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fato Rahman Ainis melaporkan.